Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Kali ini kita akan bahas Mengenai bimbel Di batch 2 yang udah buka Teman-teman bagi yang belum sempat bergabung Di batch 1 Kemarin di batch 1 terima kasih banyak Karena yang udah join sekitar 500 orang Dan tentunya kita bisa Belajar bareng, sharing bareng Praktek, micro teaching maupun wawancara Dan itu seru banget Nah teman-teman jangan lupa join juga Di batch 2 ini Pembukaannya mulai dari hari ini Sampai dengan tanggal 13 Dan kita akan mulai kelas di tanggal 14 Nah buat kamu semuanya juga Hari ini kita akan bahas soal Kisi-kisi yang terbaru nih Dari Kemenpan RB Karena ada sedikit perbedaan Di bagian dimensi psikologi Saya juga akan membagikan secara gratis Contoh-contoh soal dari dimensi psikologi Yang teman-teman kita bisa bahas bareng Kalau kalian pengen Belajar soal konsepnya Mulai dari tridharma Mulai dari pemecahan masalah Dimensi psikologi Maupun bahasa Inggris Jangan lupa join di Bimbel Cuitan Dosen Karena banyak banget yang Udah ngerasain Kalau sistem pembelajaran kita tuh Bener-bener dari konsep Dari dasar Lalu kita praktekan ke berbagai soal Dan tentunya soal-soalnya juga Hots yang diselesaikan Dengan konteks perguruan tinggi Oke teman-teman Sebelum kita mulai Saya akan share screen terlebih dahulu Sembari saya share screen Teman-teman nanti bisa cek Di website-nya CuitanDosen.com Di situ teman-teman bisa memilih Untuk memilih yang batch 2 ya Jadi di batch 2 nanti ada Mbak Nabila dan juga ada Mbak Rika Sebelumnya saya akan share screen ya Teman-teman Nonton video ini sampai selesai Karena nanti di akhir kita akan Diskusi soal 6 kisih-kisih terbaru Saya kasih gratis teman-teman ya Biar teman-teman bisa mempersiapkan Di tahun 2024 ini Untuk bisa menjadi dosen Nah teman-teman Berdasarkan dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Yang suratnya dibuat sekitar 4 November 2024 Terdapat materi pokok soal Seleksi SKBCAT Nah apa sih kisih-kisihnya Yang 2024 ini Di sini terbagi atas 2 Untuk dosen Yang pertama adalah Untuk dosen asisten ahli Dan yang kedua adalah Untuk dosen lektor Yang biasanya Setelah lulus S3 Dan nantinya ditempatkan Untuk menjadi dosen di S2 Nah dosen asisten ahli Teman-teman Untuk 2023-2024 Ternyata tidak jauh berbeda Berbedaannya hanya dibagi 2 Menjadi kompetensi khusus Dan juga kompetensi umum Untuk kompetensi khusus Sama Ada penelaran dan pemecahan masalah Dimulai dari analytical thinking Creative thinking Critical thinking Dan juga strategic thinking Kemudian dimensi psikologi Ini ada satu yang berubah Atau penambahan Yaitu perilaku kolaboratif Kalau keterampilan interpersonal Itu sama dengan Kemampuan personal Kemudian motivasi berprestasi Kemampuan untuk terus belajar Kemudian belajar berkelanjutan Kemampuan sosial Dan yang terakhir adalah perilaku kolaboratif Nah teman-teman Jadi disini Kisi-kisinya ada Satu Ada dua Ada tiga Ada empat Ada lima Dan ada enam ya Perilaku kolaboratif Nah teman-teman Kemudian yang ketiga Ada bahasa Inggris Bahasa Inggris terdiri dari Artikel ilmiah Teks argumentatif Teks pengumuman Dan juga Teks berita Semua kisi-kisi ini Dapat kamu pelajari Di bimbel cuitan dosen Karena kita belajar Benar-benar Dari nol Dan kita selalu Menganggap bahwa Teman-teman itu Banyak yang bukan dari dosen Jadi pendekatan kita Sangat menyesuaikan Dengan latar belakang Dan juga profesi Dari teman-teman Untuk lektor Sama juga Teman-temannya Jadi soalnya sama Terdiri dari Seperti tahun 2023 Itu ada Delapan puluh soal Masing-masing Dua puluh soal Dan Terdiri dari Seratus menit Nah ini dia teman-teman Di bimbel Batch satu kemarin Kita selesai praktik Wawancara Dan juga mikro teaching Banyak banget Partisipasi dari Teman-teman semuanya Kami ingin mengucapkan Terima kasih Yang udah join di Batch satu Dan kita lihat Apa saja sih Review-review Yang udah Disampaikan Oleh teman-teman Di Batch satu Nah ada yang katakan Terbaik bimbel ini Kemudian Worth it banget Semangat untuk Menyiapkan RPS Kemudian Ada Semangat Karena udah Bisa termotivasi Belajar dua Untuk mempersiapkan Atau Mempersiapkan Mereka teaching Dengan lebih baik lagi Kemudian Ada yang bilang Pro banget Karena mentor-mentornya Dan juga Ada yang bilang Coach terbaik Nggak nyesel Ikut bimbel ini Kemudian Ilmunya Daging semua Terima kasih Teman-teman Kemudian Udah jadi mentor Yang lengkap Yang lengkap banget Untuk kasih materi Dan juga Keren banget Soal-soalnya Ada yang bilang Worth it Kemudian Kelas SKB dosen Terbaik sih Ini Gitu ya Kemudian Ada yang bilang Seru Bahkan Kurang durasinya Ya Keren Gitu Kemudian Bagus banget Seru banget Seru Katanya Seru Energi coachnya Nggak habis-habis Gitu ya Karena memang Kita ini Yang jadi coach Di tweetan dosen Punya Penuh semangat Gitu ya Teman-teman Jadi teman-teman Harus lebih semangat Dari kita Ada juga Yang katanya Sangat keren Bagus Interaktif Sukses terus Ditunggu TO-nya Oke Kemudian Kalau ada Bas selanjutnya Mau promoan dong Buat alumni Pengen belajar Bareng lagi Sama coach Rizka Terima kasih Teman-teman Semuanya Udah memberikan Komentar positif Untuk pelaksanaan Bible 1 Dan kita Nanti Akan buka lagi nih Bimble Bass 2 Masih Dengan coach yang sama Mulai dari Mbak Rika Yang akan ngajar Bahasa Inggris Kemudian ada Mbak Nabila Yang sangat penuh semangat Ya Dan juga Sangat excited Ketika mengajar Jadi kalian bisa Ketemu dengan Mbak Nabila Kemudian Kita ada sama 10 kali zoom 2 kali try out Hot Jadi soal 80 Kalian teman-teman Bisa ngerjain Yang pertama Di soal pendahuluan Dan yang kedua Di soal Pemantapan Kalian juga bisa Gratis Konsol RPS Dan materi Microteaching Jadi via Japri Nanti ke admin Kemudian mendapatkan Akses rekaman kelas Selama 12 bulan Dan kalian bisa Bergabung di Grup WA Ataupun Grup Telegram Caranya mudah banget Teman-teman Silahkan kunjungi Website Cuitandosen.com Dan kalian Pilih Yang SKB Batch 2 Jangan sampai salah Oke Kita Saya tutup dulu Biar nggak saya kelihatan Nah Pembayarannya Murah ya Cuma 210 ribu aja Teman-teman Bisa ikut 10 kali pertemuan Jadi Sekiranya Satu kali pertemuan Hanya 21 ribu aja Teman-teman Teman-teman Udah dapet materi lengkap Dan juga Dari Kots-kots terbaik Nah Teman-teman Untuk kita mulai Di 14 November 2024 Ini ada apa aja sih Kita bahas dulu ya Jadi Untuk Hari Kamis 14 November Kita udah mulai Jadi sistem belajar kita itu Mempersiapkan Jauh-jauh hari Supaya teman-teman Nanti ketika SKB itu Sudah Matang Dan tidak Terburu-buru Yang berikutnya Kita akan belajar Soal strategi Dalam penyusunan RPS Berapa sih Jam pembelajaran Yang harus diberikan Kesiswa Bagaimana strategi Meningkatkan Inovasi Pembelajaran Jadi Teman-teman tuh Tidak boleh memberikan Materi pada saat Mikrotitung Yang biasa-biasa aja Nanti kita akan Ditemani sama Mbak Anabila Dan sama saya Untuk nge-review Dari berbagai RPS Yang sudah teman-teman buat Ataupun materi Yang teman-teman buat Ada juga Literasi Bahasa Inggris Literasi Bahasa Inggris Bersama Mbak Rika Teman-teman bisa ketemu Pada tanggal 15 November Kemudian ada Dimensi Psikologi Juga sama Jadi kita belajarnya Sistemnya Dua kali Teman-teman ya Dua kali Jadi Oke sebentar Jadi dua kali Dimana Dua kali ini Di sore Jam Sengah 4 Dan juga Di malam Jam Sengah 8 Oke kita lanjut Nah Literasi Bahasa Inggris Juga sama Jam Setengah 8 Untuk tanggal 16 Hari Minggu Juga Ada Etika Dan Tridharma Kemudian ada Praktik Myko Teaching Ada juga Penalaran dan Pemecahan masalah Dan ada Praktik Pewancara Kemarin Praktik Pewancaranya Banyak banget Yang berpartisipasi Dan kita Kasih Pertanyaan-pertanyaan Yang terbaru Yang segar Supaya tidak Bosan gitu ya Jadi Sistem Pembelajaran Kita tuh Sangat interaktif Dan sangat Menyesuaikan Dengan kebutuhan Dari teman-teman Semuanya Misalnya gini Kak Saya tuh Bukan dosen Dari awal Saya hanya Ibu rumah tanggal Bagaimana Strateginya Untuk menjawab Nah Kalau kalian Pengen tahu Strategi Untuk cara Jawabnya Silahkan Silahkan gabung Bersama kami Di Bimbel SKB Dosen 2024 Di Batch 2 Kemudian Ada Penalaran dan Pemecahan masalah Yang soalnya Akan disesuaikan Dengan kisi-kisi Terbaru Ada juga Praktik Pewancara Dan juga Praktik Myko Teaching Nah Teman-teman Jangan lupa Untuk daftar Mulai dari tanggal 6 Sampai tanggal 13 November Kami tunggu di kelas Dan pastinya Kalian tidak akan bosan Karena berdasarkan Dari review Dari teman-teman Yang udah ikut Batch 1 Kemarin Caranya Gimana sih Untuk bisa join Untuk mengikuti kelas kita Pertama Teman-teman Harus bikin akun dulu Daftar Daftarnya Ada nama Alamat email Password Dan jangan sampai lupa ya Password dan emailnya Pastikan teman-teman Sudah Foto Ataupun dicatat Kemudian Setelah itu teman-teman Bisa login Setelah teman-teman Daftar Ketentuan selanjutnya Adalah login Gimana cara loginnya Cara loginnya Adalah Gampang Masukkan email Aja Kemudian Sama password Dan juga Nanti teman-teman Pilih yang Batch 2 Ingat ya Yang batch 2 Teman-teman Yang harus tertulis Paket Bimbel SKB Dosen Dosen batch 2 Kemudian Setelah teman-teman Bayar Teman-teman akan Mendapatkan paket Bimbel Namun Materi-materinya Akan kami berikan Setelah setiap sesi Perkuliahan Ataupun Bimbel berlangsung Ya Karena Banyak juga yang belum Join Jadi kami Belum Meletakkan Atau Memasukkan Atau mengunggah materi Pada setiap Ruang kelas Tapi jangan khawatir Setiap setelah sesi Akan kami update Itu ya teman-teman Jadi jangan lupa Pilih yang Batch 2 Dengan harga Rp210.000 Aja Teman-teman Bisa mendapatkan Kelas sekitar 10 kali zoom Oke Saat ini Hari ini Kita Saya akan kasih gratis Untuk kita bahas Soal Berkaitan dengan Dimensi psikologi Oke Saya Matikan kamera dulu Karena ini Soalnya Ternyata Mengganggu Oke Berkaitan dengan Integritas akademik Seorang dosen Saya berikan Wakfi dulu ya Teman-teman Sekitar 20 detik Teman-teman Untuk baca Dan menjawab Kira-kira A B C D Atau E Silahkan Baik Kami menyarankan Teman-teman Untuk mengerjakan Satu soal Sebanyak Satu menit ya Jadi Jangan Lebih dari Satu menit Karena Waktunya Sangat Mepet Nah Kita Baca Pertanyaan Dulu Maka Yang Sebaiknya Dilakukan Keisha Adalah A Seorang dosen Bernama Keisha Sedang dalam Proses Penyelesaikan Penelitian Yang Mendapatkan Pendanaan Dari Internal Universitas Jadi Baru saja Mendapatkan Hibah Internal Universitas Nah Agar dapat Segera Memenuhi Tingkat Waktu Keisha Merasa Tergoda Untuk Membuat Data Penelitian Yang Tidak Didasarkan Pada Hasil Survei Asli Ia Berpikir Bahwa Dengan Menyusun Data Yang Sesuai Dengan Hipotesis Ia Bisa Menghemat Waktu Dan Energi Yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Survei Secara Mendalam Keisha Juga Berpikir Bahwa Karena Data Ini Hanya Akan Digunakan Sebagai Bagian Dari Internal Laporan Kecil Kemungkinan Ada Yang Akan Meneliti Ulang Hasil Penelitian Maka Yang Sebaiknya Dilakukan Keisha Adalah Nah Teman-teman Kita Lihat Yang A Mencari Waktu Tambahan Dengan Berkomunikasi Kepada Pihak Yang Memberikan Pendanaan Menjelaskan Keterlambatan Dalam Proses Penelitian Dan Menyampaikan Pentingnya Validitas Data Penelitian Oke Teman-teman Integritas Itu Berarti Harus Menjamin Terkait Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Dan Juga Ini Teman-teman Bisa Baca Di Aturan Tentang Integritas Akademik Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Kemdik Bo Tristan B Melakukan Pengambilan Data Secukupnya Yang Penting Memenuhi Waktu Pengumpulan Nah Teman-teman Dengar nih Mengumpulkan Data Secukupnya Berarti Tidak Akan Maksimal Tidak Akan Maksimal Dan Ini Bisa Saja Nanti Akan Terjadi Kemungkinan Dimanipulasi Maka Kita Pasti Tidak Akan Memilih Yang B C Menyusun Data Fiktif Yang Mendukung Hipotesis Awal Untuk Memenuhi Target Penyelesaian Namun Tetap Menuliskannya Dengan Kredibilitas Agar Tidak Terlihat Mencurigakan Enggak Ya Teman-teman Karena Dalam Integritas Itu Enggak Boleh Yang Namanya Kita Memanipulasi Atau Berbohong Karena Integritas Itu Sangat Berkaitan Dengan Kejujuran D Menggunakan Data Yang Diambil Dari Penyesuaian Agar Terlihat Baru Untuk Menghemat Waktu Dan Memenuhi Tenggat Yang Diberikan Mengubah Data Yang Diambil Dari Penelitian Sebelumnya Dengan Sedikit Penyesuaian Berarti Otomatis Pendana Tidak Digunakan Untuk Penelitian Terbaru Berarti Tidak Mencerminkan Integritas Juga Menggunakan Metode Analisis Kualitatif Dengan Berdiskusi Secara Langsung Responden Terpilih Untuk Mendapatkan Data Yang Lebih Mendalam Meski Memerlukan Waktu Tambahan Oke Teman-teman Apakah Yang A Atau Yang E Silahkan Untuk Dijawab Menggunakan Metode Analisa Kualitatif Berarti Ia Mengubah Metodenya Kemudian Dia Memilih Responden Tertentu Yang Mendapatkan Data Yang Lebih Mendalam Meski Memerlukan Waktu Tambahan Nah Dua-duanya Memerlukan Waktu Tambahan Ya Iya Nggak Teman-teman Ya Tapi Yang Paling Utama Adalah Mengutamakan Supaya Gimana Caranya Penelitian Ini Harus Tervalidasi Dan Juga Penelitian Ini Tidak Dilakukan Secara Manipulasi Maka Jawabannya Adalah Apa Teman-teman Betul Banget Ya Jadi Jawabannya Adalah A Oke Disini Teman-teman Bisa Lihat Poinnya Yang Lima Itu A Kemudian Yang Empat Itu E Yang Tiga Itu Ada Di B Kemudian Ada Dua Di D Dan Satunya Di C Jadi Kata Kuncinya Adalah Kita Akan Diskusi Dulu Sedikit Saya Akan Ngespill Gimana Kita Belajar Di Kelas Itu Sangat Based On Regulation Jadi Berdasarkan Pada Regulasi Regulasi Nah Kegiatan Kegiatan Untuk Memanipulasi Disebut Fabrikasi Teman-teman Teman-teman Harus Tahu Tindakan Tindakan Apa Saja Dalam Publikasi Ilmiah Yang Dilarang Salah Satunya Fabrikasi Fabrikasi Ini Adalah Perekayasaan Data Yang Fabrikasi Ini Yang Pertama Pembuatan Data Penelitian Dan Informasi Fiktif Oke Nah Ini Juga Bisa Masuk Keperekayasaan Data Juga Dan Informasi Penelitian Jadi Unsur-unsur Ini Sangat Dilarang Oleh Kemp Dibu Tristek Karena Tidak Mencerminkan Integritas Dalam Publikasi Ilmiah Jadi Teman-teman Harus Menghindari Jawaban Yang Seperti Itu Oke Kemudian Yang Kedua Tentang Keunggulan Interpersonal Silahkan Teman-teman 30 detik Dimulai Dari Sekarang Oke Kalau Waktunya Kurang Gitu ya Aku baru Baca Soal Kurang Waktunya Nah Itu Gampang Banget Teman-teman Tinggal Di Skip Aja Dulu ya Bukan Skip Di Pause Aja Dulu Videonya Terus Nanti Kita Diskusi Lebih Lanjut Andika Adalah Seorang Dosen Yang Diakui Atas Keunggulan Di bidang Riset Selain Memiliki Banyak Publikasi Di Jurnal Internasional Berreputasi Andika Juga Sering Diundang Sebagai Pembicara Pada Konferensi Bergensi Dalam Setiap Kelasnya Mahasiswa Sangat Mengagumi Prestasi Akademiknya Dan Tertarik Untuk Mengetahui Lebih Dalam Tentang Pengalaman Dan Metode Penelitian Yang Telah Dilakukannya Sebagai Seorang Dosen Dengan Banyak Pencapaian Akademik Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Andika Di Kelas Untuk Menginspirasi Mahasiswa Nah Ini Berkaitan Dengan Keunggulan Interpersonal Atau Keunggulan Personal Jadi Dia Si Andika Ini Adalah Dosen Yang Cukup Banyak Prestasinya Salah Satunya Dalam Publication Apa Yang Harus Dilakukan Seorang Andika Ketika Dia Punya Kelebihan Ini Dan Dianggap Sebagai Sumber Inspirasi Bagi Mahasiswa A Mendorong Mahasiswa Untuk Melakukan Penelitian Mandiri Dengan Bimbingan Agar Mereka Bisa Menghasilkan Karya Yang Berdampak Sahlus Bagus Kita Keep Dulu Mengajak Mahasiswa Untuk Berkolaborasi Dalam Menulis Penelitian Bersama Sehingga Mereka Mendapat Pengalaman Langsung Dalam Publikasi Ilmiah D Membagikan Hasil-hasil Penelitian Pribadinya Kepada Mahasiswa Dan Mengajak Mereka Membaca Serta Mempelajarinya Sebagai contoh Penelitian Berkualitas Ini Bagus Tapi Ini Masih Biasa-biasa Aja Masih Biasa-biasa Aja Kunggulan Personal Harus Sebagai Penggerak Juga Kemudian Yang D Memberikan Motivasi Kepada Mahasiswa Agar Tidak Malas Menulis Dan Selalu Berusaha Menghasilkan Karya Terbaik Nah Teman-teman Memberikan Motivasi Saja Kurang Tidak Cukup Berarti Ini Bukan Yang E Meminta Mahasiswa Untuk Mengutip Hasil Penelitian Pada Setiap Tugas Yang Dikerjakan Sebagai Bukti Pengakuan Mereka Terhadap Karyanya Ini Enggak Teman-teman Jadi Ini Ada Unsur Paksaan Atau B Mendorong Mahasiswa Untuk Melakukan Penelitian Secara Mandiri Atau Mengajak Mahasiswa Untuk Berkolaborasi Dalam Menulis Penelitian Bersama Ya Jadi Jawabannya Teman-teman Ini Ada Unsur Kolaborasinya Jawabannya 5 Selain Ada Unsur Kolaborasi Karena Posisinya Mereka Masih Mahasiswa Jadi Sebaiknya Dilakukan Kolaborasi Dulu Seperti Penelitian Payung Agar Mereka Bisa Mendapatkan Pengalaman Dalam Publikasi Jurnal Selain Itu Kalau Misalnya Yang A Ini Mendorong Mahasiswa Untuk Melakukan Penelitian Mandiri Yang Bisa Menghasilkan Karya Yang Berdampak Setelah Lulus Kalau Yang Ini Akan Memaksimalkan Yang Pertama Ada Kolaborasinya Kemudian Akan Menghasilkan Karya Yang Berkualitas Jadi Jawaban Yang Tepat Itu Adalah Silahkan Teman-teman B Jadi Jawabannya Bunga Bunga Yaitu Mengajak Mahasiswa Untuk Berkolaborasi Dalam Menulis Penelitian Bersama Sehingga Mereka Mendapat Pengalaman Langsung Dalam Publikasi Jurnal Jadi Perlu Pendampingan Tidak Hanya Pendampingan Tapi Lebih Baik Berkolaborasi Jadi Semakin Banyak Mahasiswa Berkolaborasi Dengan Dosen Maka Semakin Tinggi Juga Nilai Kualitas Dari Universitasnya Oke Lanjut Nomor Tiga Tentang Motivasi Berprestasi Ya Silahkan Oke Yang berikutnya Adalah Motivasi Berprestasi Jadi Keinginan Untuk Terus Mendapatkan Mendapatkan Prestasi Gitu ya Teman-teman Atau Mendapatkan Pengakuan A Uni Merupakan Salah Satu Dosen Yang Mengikuti Seleksi Dosen Berprestasi Tahun Kemarin Pada Tingkat Universitas Namun Ia Tidak Juara Ketika Bersaing Di Tingkat Universitas Oke Pertama Dia ikut Di Fakultas Dulu Kemudian Ketika Di Universitas Dia itu Gagal Gitu Ya Teman-teman Tahun Ini Ia ingin Mengajukan Lagi Untuk Menjadi Dosen Berprestasi Namun Rekan Ia Yang Bernama Diana Mengatakan Untuk Memberikan Kesempatan Kepadanya Dan Uni Tidak Perlu Mendapat Mendaftar Agar Tidak Ada Proses Seleksi Padahal Uni Sudah Menyiapkan Yang Dilakukan Oleh Uni Adalah Nah Teman-teman Gimana nih Jadi Ceritanya Uni Tahun Kemarin Sudah Ikut Tapi Sayangnya Dia gagal Di tingkat Universitas Tahun Ini Uni Sudah Berusaha Sungguh-sungguh Mengumpulkan Berbagai Portofolio Dan Prestasi Tapi Si Diana Ini Mengatakan Bahwa Uni Sebaiknya Gak Usah Mendaftar Karena Biar Diana Satu-satunya Dari Fakultas Nah Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Menyarankan Kepada Diana Untuk Tetap Mengikuti Proses Seleksi Yang Telah Disediakan Fakultas B Bagus B Menghormati Permintaan Diana Dengan Tidak Mendaftar Dan Menunggu Kesempatan Lain Di Tahun Berikutnya Nah Teman-teman Kalau Untuk Dimensi Ini Berarti Otomatis Kita Harus Memanfaatkan Berbagai Peluang Dan Disesuaikan Dengan Kesempatan Yang B Datang Ke Kita Jadi Yang B Tidak C Meminta Izin Kepada Pimpinan Fakultas Untuk Menilai Kesiapannya Dan Mempertimbangkan Apakah Ia layak Bersaing Atau Memberi Kesempatan Kepada Diana Nah Ini Masih Diplomatis Ya Teman-teman Jadi Belum Menunjukkan Sikap Bahwa Dia Memiliki Keinginan Untuk Berprestasi Dan Juga Mengikuti Jalur-jalur Atau Prosedur Yang Memang Telah Ditetapkan Tahun Mendatang Dengan Alasan Agar Lebih Siap Karena Yuni Sudah Menyiapkan Portofolio Dan Ingin Mencoba Berkompetisi Kembali Tahun Ini Kira-kira Apa Teman-teman Enggak Ya Karena Ini Dia Menyerahkan Si Diana Untuk Ikut Di Tahun Depan Jadi Dia Juga Malah Menutup Kesempatan Kepada Diana Jadi Salah Yang E Memperhatikan Memperlihatkan Portofolio Kepada Diana Dan Tetap Mengikuti Seleksi Tingkat Fakultas Yang Ini Sama-sama Mengikuti Seleksi Tingkat Fakultas Tapi Kalau Yang Ini Dengan Cara-cara Lebih Akrab Lebih Berjejaring Kerja Agar Tidak Menimbulkan Konflik Baru Dengan Cara Dia Menyarankan Kepada Diana Untuk Tetap Mengikuti Proses Seleksi Yang Telah Disediakan Oleh Fakultas Artinya Dia Menolak Dan Tapi Dia Juga Harus Berprestasi Lanjut Ini Dia Yang A Menyarankan Kepada Diana Itu Poinnya 5 Dan Yang 4 Poinnya Memperlihatkan Portofolio Kepada Diana Jadi Kalau Sekedar Memperlihatkan Itu Menunjukkan Sikap Arogan Juga Nanti Sama Aja Kayak Diana Jadi Kita Harus Bisa Menyampaikan Dengan Cara Yang Baik Agar Tetap Terjalin Hubungan Jajaring Kerja Yang Baik Juga Selanjutnya Tentang Belajar Berkelanjutan Silahkan Teman-teman 30 detik Sampai 40 detik Dimulai Dari Sekarang Silahkan Dibaca Teman-teman Belajar Berkelanjutan Teman-teman Ya Silahkan Teman-teman Belajar Berkelanjutan Kira-kira Apa Jawabannya Sebagai dosen Junior Anda Merasa Penguasaan Anda Atas Metode Penelitian Sangat Terbatas Suatu hari Anda Memiliki Melihat Flayer Dimana Pelatihan Reset Berbasis Aplikasi Terbaru Yang dapat Membantu Meningkatkan Keterampilan Penelitian Anda Maka Yang akan Anda Lakukan adalah Nah teman-teman Kita memiliki Keterbatasan Kita harus Menunjukkan Kita harus menunjukkan Bahwa kita itu Tanpa Lelah Ingin Belajar Kayak Ambisius Tapi ambisius Dengan cara yang baik Yaitu Ingin Mengimprovisasi Diri kita Atau Mengimprove Diri kita Menjadi Lebih Baik Yang A Mencari Informasi Tambahan Tentang Pelatihan Dari rekan Dosen Yang pernah Mengikuti Untuk Memahami Manfaatnya Sebelum Mendaftar Ini Terlalu Terlalu Tidak Tegas Menunjukkan Bahwa kita itu Memiliki Rasa Untuk Terus Belajar Berarti Bukan B Meminta Izin Terlebih dahulu Kepada Pimpinan Karena Khawatir Tidak Mendapatkan Dukungan Nah Ini Bagus Juga Tapi Ini yang Ditanya Apa yang Harus kita Lakukan Respon Kita Yang C Dan Ini juga Tidak Mungkin Tidak Mendapat Dukungan Dari Pimpinan Selama Kita Mampu Untuk Meyakinkan Diri Mereka Dan Ini Untuk Kepentingan Karir Jadi Tidak Mungkin Seorang Atas Tidak Akan Mendukung Apa yang Ingin Kita Lakukan Jadi Enggak Ya Teman Menunggu Sampai Anda Lebih Siap Untuk Mengikuti Pelatihan Serupa Di Masa Mendatang Menunggu Sampai Kapan Teman Teman Fokus Pada Pembelajaran Mandiri Melalui Buku Dan Artikel Tentang Metode Penelitian Terbaru Nah Sepertinya Dengan Ada Tutorial Secara Langsung Ya Kita Ngikutin Pelatihannya Itu Justru Akan Lebih Efektif Yang E Mendaftar Dalam Pelatihan Tersebut Tanpa Ragu Agar Anda Bisa Memperkuat Kompetensi Penelitian Dan Bimbingan Dari Mahasiswa Gimana Teman Teman Ya Ini Lima Ya Karena Menunjukkan Rasa Untuk Terus Belajar Jadi Kita Bisa Lihat Poin Lima Ada Di E Dan Poin Empat Ada Ada Di A Kemudian Kita Bisa Lihat Yang Tiga Meminta Izin Ya Karena Khawatir Tidak Mendapatkan Dukungan Terus Kemudian Kita Membaca Dari Buku Dan Artikel Aja Oke Teman Teman Yang Berikutnya Saya Matikan Dulu Videonya Biar Kelihatan Ya Silahkan Yang Nomor Kemampuan Sosial Anda Adalah Seorang Dosen Yang Tinggal Di Sebuah Desa Yang Memiliki Potensi Besar Dalam Berbagai Bidang Seperti Pertanian Kerajinan Pariwisata Lokal Namun Anda Melihat Bahwa Karangtaruna Desa Tidak Aktif Dalam Kegiatan Kemasyarakatan Sebagai Dosen Yang Tinggal Di Desa Tersebut Langkah Apa Yang Paling Tepat Untuk Anda Lakukan Agar Dapat Meningkatkan Keterlibatan Anak Muda Dalam Pembangunan Desa A B C D A Mengajuk Toko Masyarakat Dan Kewalai Desa Untuk Membahas Pentingnya Peran Anak Muda Dan Mengusulkan Kegiatan Yang Melibatkan Karangtaruna Ini Bagus Teman-teman B Menyusun Program Pelatihan Dan Bimbingan Untuk Karangtaruna Bagus Mengadakan Pertemuan Dengan Karangtaruna Dan Mendengarkan Gagasan Mereka Lalu Menampingi Mereka Dalam Merencanakan Dan Pelaksanaan Bagus Juga Yang D Membuat Materi Kampanye Manfaat Kerjasama Antar Pemuda Dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Desa Sangat Pusing Ya Teman-teman Karena Ini soalnya Hots Banget Dan Semuanya Positif Kita Lihat Mengajar Toko Masyarakat Ingat Disini Pertama Karangtaruna Nanya Tidak Aktif Sebaiknya Kalau kita Sebagai dosen Yang memiliki Jiwa Penggerak Perubahan Memiliki Jiwa Kemampuan Sosial Pasti Yang kita Lakukan Ya Kita Mendengarkan Dulu Seputar Gagasan Dari Mereka Dari Anak-anak Muda Supaya Kita Nantinya Bisa Mencarikan Pendekatan Pendekatan Solusi Yang Efektif Selain Itu Setelah Kita Mengajak Mereka Untuk Mendengarkan Gagasan Kita Bisa Mengajak Para Toko Masyarakat Untuk Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Yang Kalian Karangtaruna Bisa Jadi Mereka Akan Segan Ngomong Misalnya Apa Kesultan Yang Mereka Hadapi Kalau Misalkan Itu Ada Toko Masyarakat Ada Kepala Desa Tapi Kalau Kita Sebagai Dosen Bisa Melakukan Pendekatan Kepada Para Karangtaruna Kita Mendengarkan Gagasan Mereka Kita Menampingi Itu Pasti Akan Lebih Maksimal Karena Di awal Dijelaskan Bahwa Tidak Aktif Ini Juga Harus Dilihat Apa Sebenarnya Yang Menjadi Kendala Dari Teman Teman Setelah Kita Mengadakan Pertemuan Untuk Mendengarkan Gagasan Kita Bisa Mengajak Toko Masyarakat Dan Lainnya Untuk Bisa Mengganding Kemudian Baru Yang Tiga Menyusun Program Yang Terakhir Ada Memberikan Cerama Atau Membuat Materi Kampenye Tentang Pentingnya Keterlibatan Pemuda Oke Teman Teman Yang Berikutnya Kemampuan Kolaboratif Anda Diminta Oleh Pimpinan Untuk Menjadi Ketua Tim Persiapan Agreditasi Namun Anda Menyadari Bahwa Banyak Sekali Rekan Kerja Yang Masuk Dalam Tim Memiliki Kesibukan Lain Di Luar Kampus Maka Apa Yang Anda Lakukan Oke Untuk Soal Ini Silahkan Untuk Dilihat Dan Ini Merupakan PR Kalian Bisa Tulis Jawabannya Di Kolom Komentar Dan Seberapa Jauh Persiapan Kalian Untuk Menyiapkan SKB Dosen Di 2024 Tetap Semangat Semuanya Jangan Lupa Gabung Dengan Bimbel Cuitandosen .com Itu Dia Teman-teman Ada Latihan Soal Hari Ini Yang Teman-teman Hadapi Sekitar 6 Soal Itu Berdasar Kepada Kisi-kisi Terbaru Dan Juga Soal-soal Yang Hot Jadi Jangan Lupa Teman-teman Untuk Subscribe Yang Belum Subscribe Atau Yang Udah Ikut Bimbel Satu Kemarin Boleh Ceritakan Gimana Pengalaman Kalian Selama Mengikuti Bimbel Dan Yang Belum Ikut Bimbel Bisa Banget Untuk Daftar Yang Badge Kedua Sampai Jumpa Di Kelas Bimbel Dan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kira-kira Jawaban Kalian Apa Dan Request Video Apalagi Jangan Lupa Tetap Semangat Dan Selalu Mendebarkan Positif Kepada Siapapun Dan Dimanapun Jangan Lupa Sebar Video Ini Bagi Yang Membutuhkan Dan Terima kasih Semua Atas Dukungannya Sampai Jumpa Dan Akhir Terima kasih Semuanya Saya Jen Pamit